Cacing ini dipotong menjadi dua bagian, namun ada yang mengagumkan cuy, setelah beberapa hari, potongan kedua cacing itu mengembangkan bagian-bagian yang hilang dan berkembang menjadi satu organisme utuh. Dengan kata lain, cacing tersebut menjadi dua, dengan kepala hingga ekor yang utuh. Cacing ini dikenal dengan nama planaria yang membelah diri secara transversal.